Dulu, orang-orang ahli ibadah itu tak boleh keluar. Nama tempat ibadahnya namanya Saum'ah. Jamaknya Sawame. Jadi makanan diantar. Pakaian kotor diambil, cucikan diantar. Tak boleh dia keluar. Itulah maka ketika Nabi dibawa berdagang oleh pamannya Abu Talib. Tiba-tiba, keluar dari tempat kuil itu seorang laki-laki namanya Bahira. Bahira tak pernah keluar seumur hidupnya. Dia ibadah saja di dalam. Dilihatnya, ditanya-tanya, Abu Talib. Siapa ini Abu Talib? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Bahira, kalau tepat kitab yang kubaca dan firasatku ini bukan anakmu. Karena anak ini, ayahnya sudah meninggal ketika dia dua bulan dalam kandungan. Inilah Nabi terakhir yang dijanjikan Allah. Kata Abu Talib, dari mana kau tahu? Aku lihat tanda-tandanya. Aku lihat awan dari tadi menaungi. Dan aku lihat pokok kayu bersimpuh sujud dan batu-batu. Dalam kitab yang kubaca, inilah Nabi terakhir yang ditus Allah. Jangan bawa dia ke Syam. Karena di Syam sudah banyak orang Yahudi menunggu. Mereka pun tahu tanda itu. Aku khawatir nanti mereka bunuh ini. Kenapa ini dibunuhnya, kata Abu Talib? Karena mereka menunggu keturunan Nabi terakhir yang dari darah Ishak. Sedangkan ini dari darah Ismail, dari Arab. Mereka maunya Nabi itu Yahudi. Mereka kalau tak Yahudi, mereka tak terima. Untung orang Melayu tak berprinsip macam itu. Sempatlah. Kita tak peduli mau Arab, mau apa. Tempat kita Nabi palsu pun ada yang ikut. Artinya, dari kisah ini, bahwa ahli ibadah tak boleh keluar dari rumah ibadah. Maka mereka waktu menengok Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar. Berjalan di pasar dan memeriksa pedagang. Kata mereka, ini Nabi kok aneh yang ini. Nabi masuk ke pasar dan Nabi membuat pasar. Nabi membuat pasar untuk supaya menandingi pasarnya orang Yahudi yang di dalamnya banyak riba, banyak rentenir, banyak penipuan timbangan. Pasar Islam. Alhamdulillah, itu posisi letaknya di pintu Masjid Babu Salam yang sekarang. Itulah letak pasar Islam. Karena Masjid Nabawi mengalami perluasan. Artinya apa? Innama ya'muru. Sesungguhnya yang memakmurkan. Rumah yang pertama inspirasi dari membangun masjid adalah al-baytul ma'mur. Wal-baytul ma'mur. Rumah yang ramai. Bagaimana supaya rumah ini ramai? Semua usaha dilakukan. Jadi jangan salahkan nanti kalau ada masjid di sampingnya punya minimarket. Kenapa? Ramai. Gak boleh dekat masjid ada pasar. Berarti haram semualah Masjid Nabawi Masjidil Haram itu. Semua jama'ah umrah sekali ke masjid ke pasar dua kali. Karena ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid. Pasar ke masjid sekali, balik ke masjid. Ke masjid sekali, ke pasar dua kali. Jangan heran tas itu beranak bercucu. Karena memang sejalan Islam. Makanya bunyi ayatnya. Iza qudiyatis sholah. Kalau sholat sudah dilaksanakan. Bertebaranlah di atas muka bumi. Cari karunia Allah. Apa makna ayat itu? Karena setelah keluar masjid ada toko. Ramailah dia. Toko-toko itu, ruko-ruko itu di depannya adalah suara azan. Seperti kita di masjid haram Masjid Nabawi. Masuk ke mal, zamzam, tawar, itu pasar-pasar. Azan, tutup semua. Ayah ala sholah. Begitulah idealnya.